Goodwinner kehumasan ya, sebetulnya terkait hal tersebut itu menyangkut mengenai kepedulian kami terhadap UMKM. Jadi kami di Rembang juga mengelola yang namanya rumah BUMN. Ya, rumah BUMN itu sebagai ajang atau tempat promosi dari UMKM maupun warga sekitar yang kebanyakan itu memang dikelola oleh anak-anak muda, Pak Bapak. Nah, ini menjadi ikon UMKM di Rembang yang melibatkan lebih dari 100 UMKM di sana. Terima kasih. 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 Ketika belajar, yang paling saya ingat itu jiwa yang ingin tahunya itu saya sering ikut seminar-seminar, Pak Bapak. Mulai seminar keagamaan, seminar pranikah, apa saja yang di situ, Pak Bapak. Hal-hal yang terkait dengan mengobati rasa ingin tahuan. Sampai selain saya kuliah, saya juga cukup aktif di si Kerohanian Islam. Fakultas ya, fakultas. Saya di situ sebagai sekretaris umum. Itu yang saya pikir menempa banyak hal terkait keorganisasian yang ada di kampus. Setelah saya kosnya di Karangbendo. Karangbendo di sebelah utara kehutanan yang saat ini. Karangbendo di sebelah utara kehutanan yang ada di kampus. Ya, rasanya beberapa masa bersama UGM memberikan sentuhan tersendiri mengenai kehidupan organisasi, mengenai mengenal ilmu-ilmu yang sebetulnya di SMA saya nggak dapatkan ya, Pak Bapak. Karena saya tuh ambil jurusan A2 atau IPA, biologi. Tapi saya saat itu mungkin agak protes ya, karena saya maksudnya ke accounting. Dunia yang tidak banyak saya kenal. Tapi ternyata di ujung-ujungnya accounting inilah yang mengarahkan ke saya. Ya, ini mungkin sudah takdir ilahi ya, Pak Bambang. Saya harus menekuni bidang accounting, sehingga sampailah pada posisi saat ini. Saya join di PT. Semen Gersik persertifikat saat itu, itu tahun 1992. Jadi memang begitu saya lulus, saya ingat betul, lulus 15 Juli 1992. Itu saya per 1 Agustus langsung tes. Semen Gersik. Nah, jadi setengah bulan ya, setengah bulan setelah lulus, langsung tes. Belum sudah. Nah, saat sudah tanggal 19 Agustus, itu tes kedua sudah. Jadi memang fresh graduate, saya join ke Semen Gersik saat itu, PTBK itu di efektif per 2 November 1992. Ya, jadi ya Alhamdulillah cukup lancar, Pak Bambang. Nah, perjalanan karirnya begitu sih. Itu yang menempah pengalaman saya mulai dari lulus, kuliah lulus, bergabung dengan Semen Gersik, dan saat ini Semen Indonesia, sehingga praktis masa kerja saya saat ini ada 31 tahun. Ya, nanti di November 31 tahun masa kerja. Apa nggak pegel? Ya, ternyata kalau dihitung itu mungkin pegel, tapi kalau dijalani, apalagi digaji setiap bulan, nggak pegel. Ya, Pak, itu luar biasa, Pak, perjalanan karir. Pak Supriyadi ini model Jepang, Pak. Jadi kalau Jepang itu sekali di suatu pekerjaan, biasa itu sampai pensiun. Tapi kalau model Eropa-Amerika itu tendrungnya pindah-pindah. Jadi luar biasa. Nah, tapi yang menarik adalah posisi sekarang, Pak. Bagaimana mungkin Bapak bisa merangkap-rangkap banyak jabatan? Ya, jadi ini kalau rangkap jabatan biasa itu cukup sering, Pak Pambang. Sebelumnya rangkap jabatan sebagai dirut, tapi Direktur Operasinya masih ada, gitu sih. Itu pernah, ya. Sebelumnya juga sempat rangkap jabatan sebagai GM di grup finance dengan accounting dan finance. Itu ya. Tapi kalau rangkap jabatan dirjen, Direktur Ijen ya sekarang ini. Jadi dari mesinnya tiga posisi itu ya alhamdulillah apa dirut yang saat itu dan Direktur Operasinya itu promote ke holding. Sehingga sebagaimana aturan, maka posisi Direktur yang kosong dirangkap oleh Direktur yang tertinggal. Kalau begitu ya, Pak Pambang ya. Nah, kebetulan yang sebagai suksesor di holding itu dua dari tiga. Sehingga karena yang tertinggal satu, maka ya kita single factor. Direktur keuangan dan SDM merangkap sebagai PRT Dirut maupun Direktur Operasi. Ini kecelakaan, Pak Pambang. Kemudian kecelakaan karena RUPS ini, Pak Pambang. Terima kasih telah menonton. PT Semen Gersi ini, kalau tidak salah, Pak ya, sejarahnya itu adalah pabrik semen yang pertama, kalau tidak salah, pertama mungkin terbesar, mungkin kemudian jadi kornya PT Semen Indonesia. Jadi berarti satu andalan. Nah, mungkin sekarang bisa digambarkan, Pak. Sampai sekarang seperti apa posisi PT Semen Gersi ini? Jadi mungkin barangkali banyak yang masih belum clear betul ya mengenai posisi Semen Gersi terhadap Semen Indonesia. Jadi kalau ringkasnya begini ya. Dahulu yang Pak Pambang sampaikan tadi Semen Gersi itu, dulu namanya PT Semen Gersi Persero TBK. yang lahir tanggal 7 Agustus tahun 57. Itu berkembang terus, termasuk dalam hal ini adalah berkonsolidasi dengan Padang dan Tonasa, dan membeli Semen Tanlong. Setelah itu Semen Gersi itu bertransformasi, mengganti namanya dari PT Semen Gersi Persero TBK menjadi PT Semen Indonesia Persero TBK. Jadi kalau dulu namanya PT Semen Gersi Persero TBK itu, sekarang as babul nuzulnya atau murudnya itu ya menjadi Semen Indonesia itu. Nah bagaimana dengan PT Semen Gersi saja ya? Ini murni PT Semen Gersi sebagai anak perusahaan yang baru dari PT Semen Gersi Persero TBK saat itu atau PT Semen Indonesia Persero TBK saat ini. Jadi sebetulnya kalau ngomong asetnya PT Semen Gersi saat ini adalah yang ada di Rembang, yang 3 juta ton. Gitu sih Pak Pambang. Jadi kalau kaitannya Semen Gersi dengan PT Semen Indonesia, maka PT Semen Gersi saat ini adalah anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Persero TBK. Jadi yang di Tuban itu sudah tidak ada Pak? Di Tuban masih ada, itu pabrik miliknya Semen Indonesia langsung. Jadi kalau dulu kita ngomong PT Semen Gersi Persero TBK itu sama dengan PT Semen Indonesia Persero TBK saat ini, itu equal Pak. Maka itu, ini jadi supaya makin pilih. Pemahamannya itu juga PT Semen Gersi ini mengelola PT Semen Rembang. Nah yang sekarang berarti bisa diceritakan bagaimana performance atau kinerja sekarang dari PT Semen Rembang, karena sepanjang yang, mungkin saya salah, yang saya tahu, PT Semen Rembang ini kan sampai sekarang tidak boleh mengeksplor cadangan tambang yang ada di situ. Baik, makasih Pak 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 Pak. Jadi kita memang mengalami masa yang berat ketika awal-awal mulai membangun, dalam proses pembangunan pabrik di sana, kemudian di awal-awal mau beroperasi komersial pun juga kita berat juga. Ketika kami beroperasi komersial di medio Juni 2017 ya Pak Bambang Itu memang permasalahan tambang juga belum clear Sehingga kami mesti membeli bahan baku dari luar Batu kapur dari luar, tanah liat dari luar Alhamdulillah itu tidak berlangsung lama Pak Bambang Jadi efektif di awal 2019 kami sudah boleh menambang sendiri Sehingga praktis sebetulnya pada saat itu penambangan Di semesta 1 2019 itu kita sudah menggunakan bahan baku dari tambang sendiri Pak Bambang Begitu sih Menarik Sebelum kita sampai ke produksi dan sebagainya Ini cadangan di sekitar Pembang itu ternyata cukup besar atau cukup khas ya Karena saya melihat ada pabrik semen lain yang mengambil dari situ Oke Jadi kalau pabrik semen saat ini sebetulnya belum ada ya Pak Bambang yang dirembang ya Pak Bambang Ya kalau persekaran mungkin dulu ada beberapa pemain yang mau mencoba Kita mendirikan di sana cuman sampai sekarang belum ada Nah penambangan yang lainnya itu Itu bukan dari pabrik semen Pak Bambang Jadi dari yang lain-lain lah gitu sih Pak Bambang Jadi ini tidak akan mencoba dari mananya Tapi yang jelas bahwa pada persepenambangan itu kami selalu mengedepankan Mengenai kesustainability-nya Pak Bambang ya Oleh karena itu dapat kami sampaikan ke Pak Bambang Bahwa dua kali yang terakhir kemarin hari Jumat ya Hari Jumat kami menerima award dari Gubernur Jawa Tengah Mengenai good mining practice Jadi itu nomor satu Pak Bambang Dari Jawa Tengah Sudah dua kali ini kami menerima penghargaan yang sama Sebagai perusahaan yang melakukan proses penambangan yang terbaik gitu Pak Bambang Saya baca di koran itu Pak Di cilacap Pak Bambang kami menerima Sekarang kalau posisi Pak Posisi semen gerse ini di bawah semen Indonesia itu Apa Pak komposisi kudruksinya seberapa Pak Kapasitas di Rembang itu 3 jutaan Pak Bambang Jadi kalau kita Apa itu sekarang itu Kapasitas produksi konsolidasi ya Kemampuannya Itu di angka 53 juta ton Pak Bambang Itu sudah termasuk Bergabungnya semen batu rapja yang terbaru Jadi kalau total kapasitas terpasan semen Indonesia yang 53 Sementara semen gerse di Rembang itu adalah 3 juta ton Ya itulah perbandingannya 3 juta ton dibandingkan dengan 53 juta ton Itu sudah maksimal Pak ya kapasitas 3 juta ton Paling tidak desain kapasitasnya segitu Pak Bambang Jadi kita memang beli dengan desain dari pabrikannya kapasitas sekian itu Nah dengan posisi itu Pak Bagaimana kelancaran apa pemasarannya misalnya Ya memang untuk pemasaran Jadi industri semen itu industri yang bulky ya Yang artinya bahwa sebetulnya yang diutamakan Bisa dipasarkan pada market-market yang paling dekat dengan pabrik Karena memang ada konsekuensi dari Landed cost-nya atau biaya kos angkutnya Karena itu memang kami menargetkan untuk Memasarkan pada area-area terdekat Yaitu di area Jawa Tengah dan Jogja ya Pak Bambang Jadi itu memang bidang market yang diserahkan pada kami Dan kami kelola dengan upaya terbaik Pak Bambang Bagi kami mahasiswa Gajah pada semua Ku berjanji memenuhi Artinya semua bisa produk ini jatah serap Ini kan pasar semen ini kan selama ini dikatakan Apa ya Oversupply gitu Ya Kalau seluruh kapasitas terserapsi ya tidak juga Pak Bambang Saya menyadari bahwa Banyak bermunculan pabrikan-pabrikan baru Termasuk juga yang ada di Jawa Tengah Kalau karena itu ya sebagai suatu industri Pasti pemain yang lebih baru itu juga perlu Mendapatkan celuk pasarnya kan Pak Bambang Itu artinya bahwa bagian celuk pasar yang dia konsum itu Adalah mengurangi celuk pasar kami Itu ya wajar Berapapun sangat wajar Oleh karena itu ya kami memandangnya Ini sebagai challenge bagi kami Untuk terus berupaya Bagaimana Kami selalu eksis Kemudian tentu Kita mencoba untuk maintain saja Jadi tidak sama meningkatkan market share Tapi maintain market share saja Itu sesuatu yang cukup challenge pada Era saat ini Pak Bambang Kalau diputret dari kinerja keuangan Apakah ini berarti tetap cukup sehat gitu Pak Tetap profit Kalau hitungan sehat ya Alhamdulillah kami masih sehat Kategorinya masih kategori sehat begitu Pak Bambang Jadi masih bisa memberi profit Pak ya Alhamdulillah masih Nah kemudian yang menarik juga Perkembangan ini Pak Perkembangan lingkungan Dulu ketika awal-awal kan kontroversinya begitu besar Tapi sekarang kan hampir sudah tidak ada masalah Apakah hubungan dengan pemerintah daerah dan sebagainya Kelihatan ini cukup baik Mungkin bisa diceritakan Pak Dari sekarang Ya Alhamdulillah Kalau sekarang Jauh lebih kondusif Ketika Pak Bambang Sempat meninjau lokasi kami ya Pak Bambang Itu mungkin masih dalam konstruksi ya Pak Bambang Kalau saat ini Kalau memang ada riak-riak Yang terkait dengan eksistensi Apa ya Kontra lah Memang masih ada Tapi sangat jarang Dan itu masih ada di event-event tertentu Pak Bambang Jadi ya kami Memandang itu suatu dinamika demokrasi Ya kalian persilahkan Tapi Alhamdulillah Kami mendapatkan support dari stakeholders Utamanya adalah para Apa itu pemerintahan daerah Baik itu Rembang Kemudian Jawa Tengah Maupun Belora Kami mendapatkan support yang luar biasa Sehingga praktis Ya tidak sampai Mengganggu Secara signifikan Beroperasinya Pabrik kami yang ada di Rembang Ya Jadi Hubungan Komunikasi dengan masyarakat Dengan publik Apa Kelihatannya cukup baik Bahkan Semen Gresik ini Baru saja mendapat penghargaan Pak ya Goldwiner Kehumasan Terbaik pada Jangan Public Relation Indonesia Awards Tahun 2023 Saya diteritakan Pak Ya Kalau yang terbaru tadi Pak Bambang Yang terbaru itu tadi GMP ya Good Mining Apa Proses tadi ya Oke Nah kalau yang disinggung Pak Bambang Mengenai Apa itu Goldwiner Kehumasan ya Sebetulnya Terkait hal tersebut Itu menyangkut Mengenai Kepedulian kami Terhadap UMKM Jadi kami Di Rembang Juga mengelola Yang namanya Rumah BUMN Ya Rumah BUMN itu Sebagai Ajang Atau tempat promosi Dari UMKM Maupun Warga sekitar Yang Kebanyakan Itu memang Dikelola oleh Anak-anak muda Pak Bambang Nah ini Menjadi Icon UMKM Di Rembang Yang Melibatkan Lebih dari 100 UMKM Di sana Pak Bambang Nah Atas Hal itu Ternyata Apa yang kami Lakukan Itu Di Apresiasi Oleh Suatu Lembaga Apa Khususnya Dalam rangka Bagaimana kita Mempromosikan Bagaimana kita Menampu Seluruh Kesempatan Bagi Para Awat Apa Pelaku UMKM Maupun Para anak-anak mudanya Si Bambang Itu Yang khas apa Pak Kalau produk UMKM Rembang Macem-macem Pak Kalau Di sana Memang ada Produk Apa Food Kemudian ada lagi Produk yang Khas dari Rembang Misalnya Kain Bat Lasem Kemudian Menu-menu Di Sekitar Rembang Dan Belora Jadi Belora juga ada Meskipun tidak banyak Tapi Kebanyakan Di Rembang Ini yang Sempat Membawa kami Dalam ajang Pameran Di Belanda Pak Itu yang Juga Apresiasi dari Kementerian BUMN Terkait dengan Perhatian Kami Semen Indonesia Dan Semen Gersik Terhadap Para pelaku UMKM Di Tembang Baik Pak Pak Sepreti Kalau Kedepan gitu Gambarannya Seperti apa Pak Apa Pabrik Semen Gersik Yang ada di Rembang ini Apakah Mungkin karena Pasar dalam negeri ini Apa Padat gitu Apa Mungkin ada Kreasi atau Inovasi Lain Kami Kami Sebagai Pelaku Usaha Yang Mengedepankan Green Industry Pak Bambang Tentu Kami Sangat Cepat Dalam Merespon Perubahan Apa ya Perubahan Bisnis Saat ini Perubahan Bisnis Menuntut Adanya ECG Mengenai Green Industry Saya pikir Bahwa kita Enggak bisa Menafikan itu Pak Bambang Di Keberadaan Semen Gersik Harus Merespon Setiap Perubahan Bisnis Yang Berpotensi Akan Menjadi Tantangan Kedepan Mengenai Zero Carbon Mengenai Panel Surya Ini yang Juga kami Coba Kembangkan Kami Mesti Siapkan Infrastrukturnya Sehingga Meskipun Perusahaan Berada Di Tengah Hutan Tapi Kami Menjaga Kualitas Menjaga Teknologi Dan Menjaga Informasi Itu Untuk Melanggengkan Keberadaan Dan Eksistensi Kami Sebagai Sementara Indonesia Dari Rembang Untuk Indonesia Dan Untuk dunia Itu Pak Bambang Ya Baik Mungkin bisa Digambarkan Tadi Kedepan Energinya Panel Surya Itu ya Kalau Sekarang Masih Batu Bara Masih Fosil Masih Batu Bara Sekarang Sudah Mulai Ada Teknologi Co-firing Apakah Katanya Dirembang Sudah Mulai Ada Proyek Perhutani Yang Menghasilkan Hasil-hasil Hutan Yang Bisa Jadi Co-firing Kalau Untuk Yang Dirembang Sebetulnya Kan Beberapa Potensi Yang Bisa Kami Manfaatkan Adalah Dari Pertanian Satu Terkait Dengan Pemanfaatan Sekam Padi Kemudian Pemanfaatan Bongol Jagung Artinya Pemanfaatan Komoditas Komoditas Yang Non Fosil Itu Kita Kembangkan Termasuk Dalam hal ini Pengelolaan Limbah Limbah P3 Yang Berpotensi Sebagai Pengganti Dari Sumber Energi Yang Saat ini Yang Fosil Bagaimana Dengan Co-firing Yang tadi Sampaikan Pak Bambang Sepanjang Itu Apa Memungkinkan Dan Apa Tersedia Di Dekat Kami Tentu Kami Akan Lakukan Yang Terbaik Untuk Bekerjasama Dan Bersinergi Dengan BUMN Yang Lain Apalagi PTP Atau Perhutani Itu Ada Bagian Yang Sama Dengan Kami Yaitu BUMN Yang Lebih mudah Kami Melakukan Kerjasama Terima Terima Baik, terima kasih. Sekarang kembali ke UGM, Pak. Apa yang Bapak merasa bahwa bekal-bekal yang diperoleh dari UGM itu sangat membantu ketika berkarir? Satu, terkait dengan pemupukan seorang mahasiswa menjadi seorang calon leader, Pak Bambang. Saya pikir UGM telah meletakkan fondasi-fondasi yang bagus terkait dengan demokrasi, Pak Bambang. Saya masih ingat betul di awal-awal saya berkuliah di UGM itu, saya menikmati demonstrasi, Pak Bambang. Menikmati demonstrasi artinya bahwa saat itu saya betul bahwa seorang mahasiswa bukanlah sebagai pasien kampus. Tapi dia mesti hadir dan ikut meramaikan demokrasi. Itu saya pikir hal-hal yang sangat terbuka di UGM dan bagaimana dalam menyampaikan pendapat, kemudian bagaimana kita menyuburkan organisasi-organisasi di level-level sifitas akademika maupun level-level fakultas, Pak Bambang. Saya pikir itu patut dilestarikan sehingga kita tidak sekedar pintar di ruangan bangku kuliah, tapi kita juga siap menghadapi tantangan yang melibatkan banyak pihak, Pak Bambang. Prinsip kami sebetulnya kalau orang yang sukses itu bukan orang yang ber-IP4, Pak Bambang. Bukannya enggak penting, itu penting. Tapi lebih penting juga bagaimana mengimbanginya dengan kemampuan berkomunikasi. Nah ini, Pak Bambang. Jadi ada sinergi antara kemampuan akademik dengan kemampuan berkomunikasi. Sepandai apapun seseorang tetapi tidak bisa mendeliver mesej kepada stakeholder di sekitarnya, ya tentu kepandainan itu hanya untuk diri sendiri. Itu saya pikir poin-poin yang bagi saya, saya merasakan saya sangat terbantu dalam bidang pendidikan organisasi saya di sana, Pak Bambang. Yang lain-lain terkait dengan masalah akademika, saya pikir semua kampus mengajarkan hal-hal yang sebenarnya standar akademik. Tapi bagaimana kegiatan organisasi di luar kelas itu atau di luar ruangan bangku kuliah itu ikut menempa kita, Pak Bambang. Menjadi satu orang-orang yang, karena memang usia-usia mahasiswa itu usia-usia yang matang dalam berorganisasi, usia-usia yang mesti dipupuk kemampuan komunikasi maupun kemampuan yang non-akademiknya. Ya, baik. Nah, terakhir. Mungkin Pak Supresi punya harapan atau punya saran, sebaiknya almamater itu dalam situasi seperti sekarang, itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan tadi, supaya para mahasiswa itu menjadi seperti apa yang ideal yang dibutuhkan di lapangan. Dan sebaliknya, para mahasiswanya sendiri, apa yang mungkin ingin Bapak sarankan? Iya, Pak. Saat itu saya ingat betul ya, saya itu kuliah perpajakan. Dosannya itu Pak Mardiasmo, saat ini masih eksis ya. Pak Mardiasmo, saat itu sebagai konsultan pajak gitu ya. Tentu mahasiswa akan sangat happy ketika diajar oleh dosen yang memang memiliki pengkayaan khas sana praktek gitu ya, Pak Pak Pak. Oleh karena itu kombinasi antara keilmuan ansih dengan praktek yang ada di dunia nyata, itu akan sangat menunjang keluasan pandangan dari khususnya para mahasiswa. Mahasiswa menjadi lebih appreciate terkait dengan situasi kejadian real di lapangan daripada kita mengulik textbook gitu ya, Pak 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 ya. Karena mengulik textbook itu sesuatu yang belum tentu ada di ruang bisnis lah gitu, Pak 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 Pak. Nah, adanya contoh faktual yang terjadi di ruang usaha, ruang bisnis itu menjadi memberikan gambaran yang lebih real kepada para mahasiswa. Begitulah kejadian yang sesungguhnya ada di lapangan itu. Nah, itu hal-hal yang saya pikir mesti ada kombinasi antara dunia perguruan tinggi dengan dunia bisnis, apalagi jika UGM sebagai satu kampus tertua di Indonesia juga memiliki sinergi antara pelaku bisnis, di mana orang-orangnya juga sebagian besar adalah orang-orang yang mengenyam dunia pendidikan di UGM gitu ya. Sehingga sebenarnya kan hubungannya lebih bagus, kemudian semestrinya menjadi klik gitu ya, saya pikir itu juga hal yang bagus. Sokor-sokor misalnya beberapa kampus dari yang meneriver mantan mahasiswanya menjadi suatu manajer, manajemen di suatu perusahaan bisa memberikan kesempatan untuk menghadirkan para alumni itu untuk menyapa para adik-adik alumni-nya gitu ya, para mahasiswanya gitu sih ya. Itu saya pikir cukup membuka ruang yang lebih luas bagi adik-adik mahasiswa untuk mengetahui lebih jauh bagaimana yang terjadi di luar. Ya, baik. Kira-kira begitu sih Bapak. Ya, terima kasih sekali Bapak Muhammad Sofriyadi yang sekarang menjadi PLT Direktur Utama, PLT Direktur Produksi, dan Direktur Keuangan dan SDM PT Semen Gresik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memperjelas tadi posisi antara PT Semen Gresik sekarang dengan PT Semen Indonesia yang dulu juga berasal dari PT Semen Gresik yang lama. Yang lama, betul. Nah, mudah-mudahan ini membeli tambahan wawasan, membeli semangat, membeli motivasi kepada generasi muda yang interjun di bidang itu. Sekali lagi, selamat dan sukses terus Pak Muhammad Sofriyadi. Terima kasih banyak Pak Bambang, sehat selalu. Bahagia selalu Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.